Kita hari ini akan mencoba membuat termometer sebagai alat penghubung sibur. Dasarnya apa tadi? Kita harus tahu sifit atas dan sifit bawah. Terus, bagaimana renggusan masalahnya supaya kita menghasilkan sebuah termometer? Bagaimana caranya? Jika kita menentukan titik atas dan titik bawah, maka akan bisa ditentukan sekalah satuannya. Jadi jika kita bisa tentukan berikut atas titik bawahnya, maka akan bisa ditentukan sekalah satuannya. Lalu bagaimana rancangan percobaannya? Lalu disiapkan dulu sejumlah alatnya. Sudah menyiapkan alat? Apa yang dibutuhkan? Sudah memenuhi kerajaan besar lagi. Apa yang ditentukan lagi? Berjalanan sisi? Berjalanan sisi air, kemana, set, dan spidol. Untuk apa spidolnya? Untuk menguanggai. Untuk menanggai. Nah sekarang pahami LKS yang harus dikerjakan, kemudian mintalah alat dan bahan yang Anda butuhkan. Kalau S-nya terbatas, nanti jangan. S-nya yang bergerak nanti bergantiannya. S-nya yang bergerak. Termometernya ada di masing-masing. Air panasnya, nanti air panasnya bergerak bergantiannya. Bisa dipahami ya? Turun ya? Kalau sudah stabil berhenti, kasih tanda. Oh, kasih tanda. Ya. Ini yang mana? Ini yang satu. Ini yang diangkat dulu boleh ditandainya. Ya, angkat. Jolid. Kan dia pipa kapil ya? Tidak secepat gitu. Ini kan satu ini. Ini dua. Ini dua, lima kali ya? Naik ya? Terus sampai naiknya tidak berubah lagi sampai stabil. Kemudian ditandai kasih angka ya. Nah sekarang spidolnya ambil. Ya, dikasih tanda. Ya, boleh aja segitu, tidak apa-apa. Yang penting ada dua acuan. Itu kan intinya ada dua acuan. Safe, safe. Sudah semuanya lengkap datanya? Sudah semuanya lengkap datanya? Nah, untuk kelanitannya, ya nanti kalian membuat laporan secara suhu minggu depan. Nah, kemudian daripada termometer yang kalian doa dipakai lah mengukur suhu air biasa dan suhu air anak. Nah, kemudian ukur pula dengan termometer sel. Berapa. Ini sel-sius dengan termometer kalian berapa dengan termometer selalu berapa dan berapa dan mana yang kaya biru. Nanti itu sebagai pembanding, setelah dikonversi nanti cocok enggak setiap reversinya Nah jadi pembudinya seperti itu, mudah-mudahan raconnya mendekat Ibu tunggu laporannya, ibu depannya Untuk hari ini ada pertanyaan? Sebelum di akhir? Sudah semuanya ya? Baiklah Karena waktunya sudah habis Pertemuan akan kita cukupkan Jangan lupa minggu depan laporan tentang pembuatan dan pembuatan ini sudah dikumpulkan Dan akan dilahirkan dengan materi pembuayaan yang pengaruh pada saat pembuayaan Minggu depan juga kita akan coaksen coba tentang pembuayaan Mumpah ada waktu, ya Sekarang pembuatan ini yang Pertanyaan Pertanyaan